Hei semuanya, selamat datang di cedalku Disini adalah tempatnya gue nyari cuan Ada Zero, ada Wizar, ada Fahri, ada Fadil, ada Rio, ada Semen, ada Rizal, ada Rizki, ada Nopa, ada Putra Ada Ramadan, ada Agil, ada Tapir, ada Abdullah, ada Hans, ada Kibitsu Ada Papin, ada Nanda, ada Al-Fatir, ada Ananda Ada Fonin, ada Juhan, ada Feris, ada Amun, dan ada Lauren Yo, what's up guys, selamat datang di channel AKMLBB Jadi, di video kali ini gue bakal membuat konten tips jago Benedetta Nah, jadi Benedetta ini adalah hero yang sudah ada di Lucky Spin Nah, jadi buat kalian yang punya tiket atau BP banyak Disini tuh kalian bisa langsung menggaca hero Benedetta Yaudah, coba aja dulu Siapa tau Hoki Dan kalau bisa, sebelum gaca, baca doa dulu Supaya kalian itu makin berkah cuy Nanti diberi ke Hoki-an Nah, kalau misalkan kalian udah dapet Benedetta Yaudah, sekarang mah Kita bakal langsung aja masuk ke penjelasan emblem Buyot Dan spellnya si Benedetta dulu cuy Let's go Oke guys, jadi kalau untuk masalah emblemnya Sebenernya Benedetta itu punya 3 emblem yang cocok digunakan Ada emblem Fighter, ada emblem Assassin, dan ada emblem Jungle Nah, buat kalian yang pengen jadi offlaner Disini tuh kalian bisa menggunakan emblem Fighter dengan settingan kayak gini Physical Attack, kalian tambahin 3 kali Physical Panette, kalian tambahin 3 kali Dan yang paling bawah, kalian ambil Festival of Blood Nah, kalau kalian pengen pakai emblem Assassin Sebenernya emblem Assassin ini punya 2 jenis Ada emblem Assassin untuk jadi offlaner Dan ada emblem Assassin untuk jadi hyper Nah, buat kalian yang pengen jadi offlaner Disini tuh kalian bisa menggunakan settingan emblem Assassin kayak gini Physical Attack, kalian tambahin 2 Ininya 1 Nah, sedangkan yang bawah ini kalian ambil 3 kali Yang bawah, kalian ambil Killing Spree Nah, ini adalah settingan kalau misalkan kalian pengen jadi offlaner Kalau misalkan kalian pengen jadi hyper Disini kalian bisa ningkatin movement speed sebanyak 3 kali Physical Panette, kalian tambahin 3 kali Dan yang paling bawah, kalian ambil yang Killing Spree Nah, tapi kalau kalian pengen jadi hyper Tapi farmingnya kencang Disini kalian bisa menggunakan emblem Jungle Dengan settingan kayak gini Damage kepada monster, kalian tambahin 3 kali Cooldown Retribution, kalian tambahin 3 kali Dan yang paling bawah ini, kalian ambil yang sawi Nah, buat kalian yang pengen jadi offlaner Tapi bingung pengen pakai emblem yang mana Disini tuh aku bakal sedikit menjelaskan Nah, kalau kalian pakai emblem Fighter Nanti darah kalian itu bakal jadi tebal Emblem Fighter ini bagus banget dipakai untuk nerobos musuh Soalnya kalau kalian menerobos musuh Nanti tuh kalian bakal tebal dan gak gampang mati Nah, kalau kalian pengen pakai emblem Assassin Nanti darah kalian bakal tipis Namun, DM kalian bakal sakit banget Biasanya emblem Assassin ini bagus banget dipakai Buat kalian yang gameplaynya selalu Nyiduk musuh Kalau kalian pengen nerobos musuh Biasanya kalian kudu hati-hati Soalnya, kalau kalian pakai emblem Assassin ini Nanti darah kalian jadi tipis Nah, pokoknya itu dia penjelasannya Tapi rata-rata Kalau kalian pengen jadi offlaner Disini tuh kebanyakan Dan user Benedetta pada pakai emblem Fighter Supaya kalian gak cepat mati Ketika lagi menerobos backlane musuh Nah, sedangkan untuk build-nya Disini aku bagi menjadi 2 bagian build Ada build normal Dan ada build full damage Nah, aku sih biasanya menggunakan build normal Dengan settingan kayak gini Build ini tuh bisa banget kalian pakai Jadi offlaner ataupun jadi hyper Untuk slot item yang ini Kalian bisa ganti Dominance Bisa pakai Antiquirass Atau bisa juga ganti Immortal Atau ini cuy Bebas Nah, tapi aku sih lebih suka pakai Ini Soalnya nanti kita bakal jadi tebal Dan nanti juga kita larinya bakal jadi kencang Nah, tapi Kalau kalian pengen pakai build damage Disini tuh kalian bisa menggunakan settingan build kayak gini Dan kalau udah masuk ke late game Kalian itu bisa ganti Heptasis ini jadi Bloodlust Nah, jadi ini adalah settingan build-nya Benedetta Nah, kalau untuk spell-nya Disini kalian bisa pakai retribution Kalau misalkan kalian pengen jadi hyper Kalau misalkan kalian pengen jadi offlaner Disini tuh kalian bisa pakai vegans Bisa pakai stun Atau bisa pakai execute Tapi aku sih lebih suka pakai stun Soalnya spell stun ini Cocok banget dikombo-in sama ultimate-nya si Benedetta Oke guys, jadi itu dia penjelasannya Sekarang mah kita bakal langsung aja Masuk ke penjelasan kombonya Let's go Oke guys, sebelum kita masuk ke dalam gameplay-nya Disini aku bakal sedikit menjelaskan basic-nya si Benedetta dulu cuy Nah, jadi Benedetta ini mempunyai pasif yang dimana Kalau misalkan kalian menekan basic attack Kayak gini Nanti otomatis Benedetta bakal mengisi pasifnya Pasifnya itu ada di bawah mana si Benedetta Yang logo pedang itu Nah, kalau misalkan kalian tahan basic attack Sampai pasifnya penuh Otomatis Benedetta bakal ngedess kayak gini Dan kalau misalkan kalian ngasih damage kepada musuh Entah itu pakai basic attack Skill 1, skill 2, atau skill 3 Nanti otomatis pasif kalian bakal terisi Nah, jadi ini adalah penjelasan pasifnya si Benedetta Kalau untuk skill 1-nya disini Benedetta bakal ngasih 2x damage kayak gini Dan kalau misalkan skill ini kena musuh Otomatis nanti Benedetta bakal mengisi pasifnya Kalau untuk skill 2-nya Benedetta bakal kayak gini Nah, kalau misalkan kalian lagi pakai skill 2 Terus di stun sama musuh Otomatis nanti musuhnya itu yang bakal kena stun Jadi disini tuh skill 2-nya bisa dipakai untuk Nge-counter musuh yang punya skill stun Jadi kalau kita lagi pakai skill 2 kayak gini Terus musuhnya ngasih stun ke kita Nanti otomatis stunnya bakal dibalikin Nah, jadi itu adalah skill 2-nya Kalau untuk skill 3-nya Benedetta bakal kayak gini Dan kalau misalkan ulti ini kena musuh Yang lumayan banyak Nanti kalian bisa spam pasifnya kayak gini Set, set, set Nah, jadi itu adalah penjelasan ultimate-nya Benedetta Nah, kalau untuk kombonya Disini ada 2 jenis Kalau misalkan musuhnya jauh kayak gini Kalian bisa pakai kombo ultimate, stun, skill 1, pasif Habis itu bisa skill 2, pasif lagi Nah, jadi itu adalah kombo yang pertama Dan kalau misalkan musuhnya deket kayak gini Kalian itu bisa menggunakan kombo kayak gini Ultimate, pasif, stun, skill 1, pasif lagi Skill 2, pasif lagi Nah, jadi itu adalah kombonya Kalau misalkan kalian pengen nyicil musuh Kalian itu bisa menggunakan kombo kayak gini Penuhin pasif Lepas, skill 1, pasif lagi Nah, jadi itu adalah kombonya Oke guys, jadi itu dia adalah penjelasan skill Dan kombonya si Benedetta Sekarang mah kita bakal langsung aja masuk ke penjelasan gameplay-nya Let's go Oke guys, disini kita udah masuk ke dalam gameplay-nya Jadi, kalau pakai Benedetta Usahakan di level 1 Kalian itu wajib banget ningkatin skill 1-nya dulu Soalnya, skill 1 Benedetta ini memiliki damage yang sangat sakit Di awal, Benedetta ini mempunyai 2 tipe gameplay Ada gameplay main aman Dan ada tipe gameplay yang langsung motong minion kayak gini Nah, kalau misalkan kalian udah pede Kalian itu bisa menggunakan tipe gameplay kayak gini Di level 1, kalian bisa langsung potong minion Abis kalian potong minion Kalian bisa langsung ganggu hyper musuh yang lagi ngambil buff Nah, disini kan Lito Wonder muncul di atas Nah, kita juga bisa ngebantuin hyper kita yang pengen ngambil Lito Wonder Namun disini hyper kita udah ke bawah Jadi yaudah, lupakan saja Nah, Benedetta ini adalah hero yang tipe gameplay-nya tarik ulur Jadi, dia itu sangat ngandelin pasif dan skill Jadi, dia itu damage-nya ada di pasif sama skill Makanya disini kalian wajib menggunakan metode tarik ulur Nah, kombonya kayak tadi Pasif, skill 1, pasif lagi Jadi, itu dia cara menggunakan Benedetta Misalkan kalian lagi lawan Tamus, lawan Diroth, lawan Yuzong Yaudah, kalian pakai cara tarik ulur Nah, disini kita lagi lawan Aldos Kalau lawan Aldos mungkin kita bisa ngandangin dia Soalnya Aldos ini adalah hero yang lemah di awal Nah, disini kita udah level 4 Usahakan disini ultimate-nya jangan dipakai dulu Ultimate kita bakal dipakai di Tartal Jadi, disini abis kita nge-clear minion Kita langsung open map disini Nah, kita lihat ada Yisunshin Kita tempelin dulu sampai dia mengeluarkan skill kabur Nah, kalau dia udah mengeluarkan skill kabur Yaudah, kita disini langsung aja pakai ultimate Dan si Yisunshin pun langsung mati Nah, itu dia cara menggunakan Benedetta ketika udah level 4 guys Kalian kalau bisa bersihin dulu minion-nya Abis minion kalian bersih Yaudah, kalian langsung aja pakai ultimate di Tartal Oke, disini kita bakal langsung kesini dulu Kita lihat ada Yisunshin yang lagi ngambil buff Kita ganggu dan disini Yisunshin udah menggunakan retribution Oke, awal yang sangat baik Oke, disini kita langsung aja ketemu Aldous Nah, oke Tapi kita lihat disini Aldous damage-nya udah sakit ya Waduh, santai-santai Ini mah kita menggunakan cara tarik ulur Oke, santai Gak bisa maju ya Disini kita balik dulu Soalnya darah kita mau abis Oke, santai dulu Disini kita balik Abis kita balik Yaudah, kita bakal langsung OTW Untuk melawan si Aldous Kalau kita lawan Aldous Kita sih, kalau bisa Ini aja sih Zoning dia Jangan sampai dia dapet minion Namun disini entah kenapa Aldous-nya sakit banget guys Gokil emang Dan gue juga bingung Kenapa disini Aldous-nya ada di XP lane Biasanya kan di Eh, santai-santai Ini ada siapa nih Weh, 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 weh Salah-salah maju Oh, hampir Salah maju guys Nah, biasanya kan Aldous itu di menit awal Dia ada di mid lane Tapi entah kenapa disini dia itu ada di Eh, eh, santai dulu Kita jeda dulu Nah, itu kombonya ya Kalian bisa menggunakan Ultimate Stone Itu dia kombonya Tadi harusnya mati 2 Cuman aku masih belum ada Belum ada damage guys Oke, santai-santai-santai Ini Aldous-nya gak tau guys Kayaknya dia adalah Aldous pemberani Dia tidak takut akan di joining sama kita Namun ada beberapa faktor Mungkin Cecilion-nya gak ngebolehin dia untuk di mid Soalnya Cecilion juga adalah hero stack Jadi dia gak mau rugi cuy Mungkin gitu ya Makanya Aldous ini ada di XP lane Nah, kalau dia ada di XP lane Yaudah, kalian zoning aja Jangan kasih dia minion cuy Oke, santai Kalem dulu Disini kita open map Dan ternyata musuhnya pada gak ada guys Oke, musuhnya pada missing Wah, musuhnya di bawah semua cuy Oke, kita lihat Mana si Aldous Wah, ngilang dia Mana dia? Dia tidak mau stack Kah Dia gak mau stack cuy Mana dia cuy? Wah, 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 ngilang dia Wah, ngilang, wah, ngilang dia Dia Aldous-nya gak mau Oh, dia disini Pantes aja gue mencari Tidak ada Ternyata at bruk, wah, 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 ow, wah, mixt it Ternyata dia disini ya Oh, wah, 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 everyday Wih, sakit amat ya Sakit amat ya votesmagny Kacau Oke, santai, santai Kita tungguin disini Wah, ini sakit banget nih Enak nih Kacau ini Oke, tahan dulu Oh, nah, 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 dia Dia, 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 dia diem mulu nih Dia diem mulu di tower Oke, santai Wah, ini gak bisa sih Mau masuk juga gak bisa anjay Gak bisa yaudah santai dulu Kita bakal langsung Kesini oke Kita zoning aja cuy Nah kita cicil mundur lagi Oke kita bakal langsung Kesini lagi wah tengil Itu anak yaudah yaudah Kita zoning semakin Lu tengil semakin gua zoning Oke gak bisa maju kan Gak bisa maju kan Oke santai kita lihat Aldosnya langsung pindah ke mid lane Oke santai santai Disini kita langsung aja hapus towernya Let's go Santai dulu disini Kita pelan pelan dulu aja Kita hapus dulu tower atas Abis itu kita bisa langsung Ke bawah untuk Ngebantuin temen temen kita cuy Oke disini kita udah Ngancurin tower atas Sekarang kita tinggal ke mid lane Kita lihat disini ada siapa Ada cicilion yaudah Kombo Ultimate Meninggal Wuhu Jadi gitu guys Enaknya pake Benedetta Kalian tinggal Rotasi aja sih Sering-sering aja Rotasi Soalnya dia Mobilitasnya kenceng Jadi Kalo kalian pengen Rotasi Kalian itu bisa Rotasi dengan cepat Menggunakan Pasifnya Jadi kalian cukup Spam aja Pasifnya Kayak gini Nah Tahan Lepas Tahan Lepas Gitu-gitu aja cuy Mainnya ya Oke Santai dulu Disini kita bakal langsung Defense tower Atas dulu Nah disini Ada turtle Berarti kita langsung aja Bakal langsung Membersihkan minion Habis itu Kita bakal langsung Ngebantuin Temen-temen kita Untuk ngambil turtle Nah disini Tadi ada si Yi Sun Shin Kita zoning cuy Nah ini ngapain lagi Eh Santai dulu Santai dulu Gak bisa Gak bisa Kita kudu Butuh backup guys Supaya Damagenya maksimal Oke Santai Kita tungguin disini Apakah ada musuh Oke Ada Yi Sun Shin Skill pasif Skill 1 Pasif Ultimate Mati Oke Jadi kombo itu Macem-macem sih Kombo bisa berubah Tergantung situasinya guys Jadi kalian gak bisa Menggunakan kombo Yang itu-itu aja Jadi gitu ya Oke santai Kalem Disini kita lihat Ada Aldos Waduh Wah ini Aldos Kayaknya Damagenya udah sakit guys Kita gak berani masuk cuy Oke santai Disini kita lihat Eh bisa sih Santai 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 Apakah kita Ah Let's go Let's go Opset tuh Pasif Ultimate Matripy Skill 2 Wah gak bisa guys Gak bisa Kalau kita tadi Pakai skill 1 Yang ada Kita mati di tower Tadi tuh aku Bakal Ngetes Damage Taunya Damage aku Masih belum sakit Waduh Coba tadi Damage aku Udah sakit Mungkin itu tadi Dapet 3 tuh Dapet Triple kill Waduh Namun Namun Kayaknya Belum rejeki Jadi Yaudah Balik dulu aja Nah Tadi juga Kalian lihat kan Kalau misalkan Kita lagi Pakai skill 2 Terus kita kena stun Nanti otomatis Musuhnya yang bakal Kena stun Balik Jadi itu adalah Penjelasan skill 2 Benedetta Oke Santai Kalem dulu Disini kita bakal Langsung ke atas Kalau ada Aldos Mungkin kita bakal Langsung Ngadu mekanik ya Kita bakal Lawan dia Namun kita lihat Disini Aldos Mana sih Aldos Menghilang dia Cuy Waduh Gak berani maju Dia Oke Santai Kita tungguin Disini Yaudah lah Kita mending Ngepush dulu aja Cuy Ini Aldosnya Kemana sih Bingung gue Cuy Aduh Capek gue Ayo bang Langsung kita push Nah kan Aldos Baru nongol Dia Oke Santai Ini by the way Ultimate Benedetta itu Bagus banget Di combo sama Ultimate Atlas Pokoknya Nanti kalau ada moment Kita bakal Pakai combo itu Cuy Nah kita Bait dulu Musuhnya kayak gini Atlas ulti Kita ulti juga Beuh Gila itu HP gue langsung Nge-lag Aduh kacau Untung aja kita Berhasil Membunuh Empat orang Itu tadi gue Gak bisa pakai stun guys Sumpah Gak bisa gerak Soalnya HP gue Nge-prem Cuy Namun Gak masalah Yang penting Tadi tuh Kita gak mati Tadi kita hampir mati Cuman untungnya Kita disini Pakai emblem Fighter GG Oke Jadi gitu ya Benedetta Jangan lupa Kalian kudu Menerobos Backland musuh Menggunakan Ultimate Nah disini Kita santai dulu Mundur Santai Masih belum bisa Oke Nah Kita lihat Momen dulu aja sih Disini Yin Lagi Ngambil Lore Oke Berarti Tugas kita disini Kudu Nge-zoning musuhnya Supaya musuhnya Gak Berani Ke Lore Oke Santai Kita disini bakal Mencoba untuk Membait musuhnya Oke Kita gocek Abis itu kita balik lagi Kita majuin Balik Wah Kombo 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 What the hell Oh my Gak Memberi like Cuy Oke Santai Jangan 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 Dibacotin Nah Kayak gini guys Nah Nah Itu namanya Teori Ancaman Si Paramis Langsung Pakai Ultimate Jadi kalau Atlas Tadi Gak dapet Montek Jangan Dibacotin Guys Nanti Malah AFK Bangke Oke Santai Kalem Disini Kita Udah Menang Udah Dapet Lore Disini Tower Juga Menang Disini Eh tapi Bawahnya Push Masa Bawahnya Kagak Dipush Kan Aneh Gitu Cuy Oke Santai 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 Kalem Dolo Disini Kita Bakal Langsung Nge Push Disini Oke Wedeh 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 Ulti apa Gua Ulti Angin Cuy 11 12 Sama Si Atlas Bangke Ayo bang Let's go bang Weh dapet tuh Mantap Waduh Gak ada damage gua Dino Ajur Oke Let's go bang Let's go bang Ayo kita push Ayo kita push Nah Set Set Oke guys Oke Jadi itu dia Gameplaynya Benedetta Di season ini Kalau kalian suka Dengan video ini Jangan lupa Di like Comment Dan di subscribe Oke Thank you Bye Sub indo by broth3rmax